Perwakilan Sumatera Barat telah memanggil Sekda Provinsi Sumatera Barat untuk klarifikasi surat permintaan sumbangan bertanda tangan gubernur. Sekda Provinsi Sumatera Barat menuhi panggilan Ombudsman pada senin siang kemarin. Hasil klarifikasi yang diberikan oleh mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumbar ini, Kepala Ombudsman Sumbar, Yevri Heriani menyatakan, akan mendalami lebih lanjut. Ombudsman menyatakan, tidak tertutup kemungkinan untuk mengklarifikasi beberapa pihak terkait lain. Sejauh ini, Ombudsman melihat ada indikasi maladministrasi dalam kasus ini. Untuk itu, Ombudsman berharap Mendagri juga turun tangan menyelidiki kasus ini. Undangan permintaan penjelasan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan undangan itu sudah dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kebetulan dihadiri oleh sekda Provinsi. Kami mengapresiasi kehadiran pemerintah Provinsi untuk memberikan penjelasan tersebut. Ombudsman tentu dari hasil penjelasan yang disampaikan, melakukan kajian yang lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Informasi terkini, kasus surat permintaan sumbangan bertandatangan Gubernur Sumatera Barat. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Rio Johanes, di Padang, Sumatera Barat. Rio, apakah ada perkembangan terbaru penyelidikan kasus surat sumbangan? Ya, Pak Kalis dan juga Saudara, memang dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh aparat sekurusian dalam hal ini, Polresta Padang, memang tidak ditemukan adanya indikasi penyipuan. Karena sejauh mana, sejauh ini memang awalnya kasus ini mulai penyelidikan adalah karena adanya laporan dari salah satu perusaha atas perusahaan penyipuan. Tapi dari hasil penyelidikan dan pemeriksa terhadap seluruh orang taksi, itu pihak Kompasien tidak menemukan adanya indikasi penyipuan. Namun demikian, Polresta Padang dalam hal ini menyatakan akan tetap melakukan penyelidikan guna menentukan apakah adanya indikasi pelanggaran tindak-tindak korupsi dalam hal ini. Dan polisi akan lebih mendalami keterangan dari 10 saksi yang sudah diperiksa dan akan berkoordinasi dengan beberapa kesehatan untuk menentukan apakah ada pelanggaran tindak-tindak korupsi dalam hal ini demikian. Oke, ini lalu bagaimana kelanjutan wacana terutama soal hak angket? Ini sempat disampaikan oleh anggota DPRD Sumatera Barat permintaan soal hak angket kasus surat permintaan sumbangan bertandatangan Gubernur Sumatera Barat. Apakah akan dilakukan? Sejauh ini memang secara resmi, secara kelembagaan DPRD Padang belum menyampaikan sikapnya terkait kasus surat permintaan sumbangan bertandatangan Gubernur ini. Demikian juga halnya dengan Komisi Satu sebagai komisi yang membawahi kita pemerintahan. Kita sejauh ini belum melakukan, menyatakan sikap resmi seperti apa tindakan yang akan dilakukan. Namun beberapa wacana juga sudah mulai dilakukan oleh beberapa anggota lewan seperti pemberlakuan hak berkelasi dan hak angket. Dalam hak ini memang tegas salah satu dari praksi, yaitu praksi demokrat, menyatakan dengan tegas hal ini perlu tidak lanjut dengan pemberlakuan penggunaan hak angket. Karena memang menurut dia, menurut Nopigon, salah satu sekretaris demokrat Provinsi Sumatera Barat, menyatakan jika hanya dilakukan interpelasi, itu hanya sekedar meminta kelepresi dan meminta pertarangan lebih lanjut dari Gubernur Sumatera. Jika memang, jika dilakukan hak angket, mereka bisa melakukan pendidikan yang di dalam dan mewawancarai beberapa pihak tertentu. Tapi dalam hal ini memang sejauh ini belum ada sikap resmi dari DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menyikapi kasus kelembangan bertandakan dengan Gubernur ini. Demikian sekali. Baik, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Padang, Sumatera Barat, Jurnalis Kompas TV, Rio Johanes.